Hi guys, welcome back to my channel Nama aku Cecilia Xu Dan untuk video kali ini aku mau nge-share ke kalian Ini ada 5 cara untuk menegati cewek Dan juga tips gimana supaya cewek nyaman via chat dengan kalian Oke, jadi disini yang aku maksud dengan perhatikan awalan kalian Itu karena bisa jadi chat awalan kalian Itu menjadi first impression para cewek terhadap kalian Kalian gak mau kan kalau misalnya first impression kalian udah dianggap jelek Padahal kalian tuh gak jelek semestinya Nah, jadi disini aku mau kasih saran ke kalian atau tips Supaya kalian menghindari beberapa kata-kata ini Kamu lagi dimana? Kamu udah makan? Kamu lagi apa? Kamu berangkat jam berapa? Dan sebagainya Kalian tuh lagi bete katain seorang cewek Bukan kalian malah menginterview dia Jadi jangan sampai kalian menggunakan kata-kata tersebut Terus mau diganti apa kata-kata tersebut kalau misalnya aku mau tanya itu Mungkin kalian bisa ganti dari kamu lagi ngapain menjadi kamu sibuk gak? Untuk kata-kata yang kedua kamu udah makan Mungkin kamu bisa ganti ke kata-kata Yuk, ayo makan bareng yuk Nah, dengan kata-kata tersebut tuh lebih nyaman untuk didengar Dan kalian tuh kesannya niat dalam PDGT Karena kalau kata-kata yang tadi aku sebutin itu Ngerasanya kalian itu udah kayak dictionary gitu loh Jadi kata-katanya cuma itu aja Kalian meminta pendapatnya Nah, jadi dalam meminta pendapatnya itu pun Kalian membuat perempuan tuh merasa dihargai as a person Jadi kalian menganggap kalau kalian ini menghargai dia Dan kamu tuh butuh saran dari dia Dengan kalian tukar saran itu pun Itu bisa membantu supaya kalian tuh bisa lebih deket sama dia One step closer lah intinya Untuk hal yang ketiga adalah Mengajak main game kecil-kecilan Nah, kak game-game-game Tapi gak semua cewek suka main game kak Oke, I get that Jadi disini, kalau misalnya para cewek-cewek Yang kalian deketin itu gak suka bermain game Mungkin aku bisa kasih contoh atau kasih tips Ini ada game, bukan game sih Lebih ke Q&A, jadi via chat Jadi misalnya kamu ngasih dia pertanyaan duluan Nanti dia bakal jawab pertanyaan tersebut Kemudian setelah dia jawab Dia bakal ngelontarin pertanyaan balik ke kamu Nah, kalau menurut aku This mini game is quite fun Karena juga kalian Ngelatih kalian supaya kalian bisa respect each other Dan juga bikin kalian tuh lebih deket Two step closer Kalau yang kayak gini Jadi kalian bisa lebih deket Dan juga itu bisa mempupuk Gimana ya Rasa Kenal itu lebih dalam Jadi pada waktu Kalau misalnya kalian udah first date Ataupun kalian udah ngedate Itu kalian gak bingung Kalian gak tanya lagi gini-gini Kalian gak tau tentang dia Tapi kalau misalnya cewek ini main game Kayak misalnya dia main Mobile Legends Dia main PUBG COD Free Fire Ataupun apapun itu Hago Semuanya Kalau emang cewek itu suka games Dan dia gamers Kamu mungkin bisa ngajak dia main game juga Tapi yang aku bilang kan Gak semua cewek main game Nah, jadi itu adalah saran aku Untuk hal yang keempat Kalian menggunakan emo itu boleh Tapi jangan terlalu banyak Jadi emoticon yang dikirimkan via chat Itu bisa membantu Untuk mengekspresikan chat kalian Ataupun bisa menjerumuskan chat kalian For example Jadi kalau misalnya terkadang Ada cewek yang mungkin Ceweknya kurang menggunakan emoticon Yang badak Ya, hanya menggunakan emo secukupnya Tapi kalau misalnya kalian Pada cewek kalian menggunakan emo itu too much Itu bakal buat perempuan itu merasa kayak annoyed gitu Kalian itu merasa kayak Kalian itu gak malah nge-text Tapi kalian mana kirim emo-emo Yang which is too much banget Kalau mungkin menggunakan emo itu Satu, dua, sampai empat Itu mungkin dibatasi wajar Tapi kalau emo itu sampai banyak banget Itu bakal buat Apa ya Kayak menu-menuhin chat Dan menu-menuhin text Jadi kayak satu hp Di sini bisa full emo kalian Dan itu bisa membuat Conversation kalian itu kurang maksimal gitu jadinya Untuk hal yang terakhir adalah hal yang kelima Yaitu kalian bisa menunjukkan keseriusan kalian Jadi jangan sampai kalian PDKT itu cuma buat Kenalan aja Sebentar ada Besoknya udah nyilang lagi Itu bakal kelihatan kalian gak niat PDKT Jadi yang aku maksud adalah Usaha supaya kalian tuh terlihat niat Jadi jangan sampai Kalian tuh cuma Dikit-dikit ngilang Nah Kalian harus tunjukin Kalo yalan kalian Kalian harus nunjukin Kenyatan kalian Kalo misalnya kalian mau PDKT Jadi kayak gitu aja Video dari aku Dan aku benar video ini Membantu kalian Dan kalo misalnya kalian punya pertanyaan Atau kalian mau request video Kalian boleh komen di bawah Dan aku bakal usaha Nung jawabin Satu persatu Don't forget to follow me on Instagram And I'll see you guys on my next video Terima kasih